Hi guys, back with Megan, with Lika. Seperti di title di bawah, aku bakal kasih tunjuk ke kalian how I actually style my hair everyday, atau gimana caranya I curl my hair with straightener. Jadi untuk yang kali ini aku bakal lebih fokus ke hair routine. Dan juga, if you guys want to know the results, just keep on watching. Oke, jadi untuk yang pertama, aku ini jadi kemarin udah keramas, dan hari ini aku gak keramas lagi, karena aku memang biasanya itu 2-3 hari baru keramas. Nah, setelah aku biasanya mau, apa ya, kalau hari pertama itu biasanya aku jarang banget buat langsung, ini sih, apa namanya, style my hair gitu, karena emang biasanya aku keramas pagi, terus biasanya cuma sempat dikeringin, habis itu aku jedai aja, terus habis itu aku pergi kerja. Nah, karena sekarang ada waktu, jadi aku bakal coba buat style my hair dulu, sebelum aku pergi keluar rumah. Dan juga, emm, untuk yang kali ini, aku mungkin bakal coba buat mini curly di bagian bawah rambutnya aja sih, pake straightener. Tapi untuk yang pertama, aku bakal tunjukin dulu tools-toolsnya. Jadi, aku pake straightener itu yang ini. Ini tuh nano titanium. Hair beauty pro dari best type pro. Kalau kalian bisa liat, dan disini itu dia ada pengaturan buat, jadi buat nyalainnya, buat digedein atau dikecilinnya. Terus, ini aku sekarang nyalain, dan biasanya itu aku pake yang paling tinggi sih, yang dia itu ion, terus 230. Jadi, kita sambil menunggu dia panas. Ntar disini itu, aku bakal lepas jedai aku, dan aku bakal sisi rambut aku dulu. Supaya nggak ada yang kusut. Sampai ke bawah-bawahnya. Dan aku saranin buat, kalau mau style your hair itu, jangan sisir rambut pake sisir yang bahannya itu plastik. Gimana, maksudnya yang misalnya kayak gini. Atau yang misalnya kayak gini. Karena kalau kalian itu ntar sisir pake ini, di posisi rambut kalian kering, nanti kayak rambutnya itu malah bakal ngembang-ngembang kayak serigala. That's why aku lebih prefer buat pake yang kayak gini. Ini mungkin, apa sih, bahannya juga plastik kali ya. Cuman mungkin, bukan yang literally plastik kayak yang tadi aku tunjukin gitu. That's why, ada alangkah baiknya untuk menggunakan yang berbahan. Lebih bagus lah daripada plastik. Kalau misalnya mau sisi rambut waktu lagi kering. Tapi kalau misalnya lagi basah, aku biasanya sih memang pake yang hijau tadi ya. Karena emang rambut aku kan banyak nih, cenderung banyak. Dan emang cenderung kusut kalau misalnya tuh dicuci. Karena kan kita gini-gini ya. Nah, jadi supaya dia awet gitu dan cepet loose-nya, nggak kusut, aku biasanya pake yang hijau. So, let's restart. With the skincare, biasanya aku bakal pake nature hair mist ini dulu. Sebenernya dia ini nggak ada kegunaan buat, kalau misalnya mau iniin rambut sih. Tapi biasanya aku pake ini, karena emang dia ini wangi kan, bikin rambutnya wangi. Dan ya paling nggak, dia bikin rambutnya agak, apa ya, agak lembab, basah gitu. Jadi supaya dia juga nggak rusak gitu waktu dipakein. Tapi aku saraninya untuk nggak pakeinnya di atas, karena nanti jadinya lepek. Karena dia basah gitu kan. Dan ini sebenernya udah hari kedua, dan rambutku juga sudah agak mulai yang lepek ya. Karena memang cenderung kalau kena matahari itu cepet banget rambut aku lepeknya. Jadi kita bakal mulai. Jadi pertama itu biasanya aku bakal section rambut aku jadi dua. Karena kalau nggak kayak gini, rambut aku tuh nggak totally rata semua sih. Jadi biasanya aku section, supaya panjang pendeknya tuh lebih gampang. Jadi nggak ada yang mencong-mencong gitu. Setelah aku section jadi dua, biasanya itu aku cedai. Dan aku bakal split lagi jadi dua. So, let's restart. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax